selamat pagi mbak halo halo assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana mbak ini mbak saya kan mau tanya kemarin tanggal 15 Mei kan saya pulang tapi statusnya notice kerja 3 tahun kan nah pas apa pas sebelum notice 1 tahun sebelumnya saya kan ngasih tau majikan kalau saya cuma nambah 1 tahun karena ada urusan rumah yang harus saya harus pulang gitu loh majikan setuju terus kan pas waktu 1 tahunnya itu angkan udah buat surat notice udah keajen terus kan surat belum tak itu kan belum tak kirim karena tanggalnya belum belum sesuai sama tiketnya kan terus diminta sama majikan diminta saya sama majikan majikan ke ternyata gak ngambil pembantu karena pembantu yang punya adiknya itu kan dipekerjakan disitu terus takutnya kan surat notice ku gak dikirim ke imigrasi saya kan lagi cari majikan ini udah dapet kan mbak kembali ke agen yang dulu kira-kira visa ku bisa turun gak ya mbak bisa bisa gak ada masalah tidak ada masalah bisa takutnya itu apa saya gak bisa proses lagi ke Hongkong karena kan kemarin disini hampir 5 bulan ya sempat nyari-nyari kerjaan dia susah mbak umurnya kan udah banyak terus lagi anakku itu masih kuliah kan masih butuh biaya terus sekarang saya masih takut ketar-ketir takut visanya gak bisa turun insya Allah bisa mbak kalau udah curhat kini kan udah lega ya mbak ya kalau udah curhat ada jawaban paling tidak kan bantuan doa yang terbaik buat sampean mudah-mudahan diparingi proses lancar kalau mbak kalau bujuku ngomongnya insya Allah bisa kalau saya bercerita prosesnya kenapa bisa kenapa enggak jadi biar sampe tambah jauh lebih yakin maksudnya gimana mas bisa 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 enggak maksudnya gimana kan pertanyaan sampe bisa dan enggak bujuku ngomong bisa kalau saya menceritakan kenapa bisa kenapa enggak jadi biar sampe mengetik kemungkinan bisanya lebih besar atau enggaknya lebih besar ini beda jadi gini mbak gimana mas jadi gini sampe interminate ya sampe break satu tahun terus sampe kan takut majikan tidak melaporkan ke imigrasi iya kan itu tapi sekarang sampe di Indonesia sudah berapa tahun baru lima bulan hampir lima bulan oke otomatis rekod sekali lagi rekod dari imigrasi itu sampe kan sudah keluar Hongkong iya nah ketika sampe sudah keluar ke Hongkong dan lebih dari satu bulan dua bulan sedangkan sampe terikat sama kontrak itu otomatis kan impossible imigrasi melihat itu terbukti karena apa itu terbukti karena apa ada yang cerita sama kita dia pernah pulang tapi visanya tidak diputus selama sembilan bulan nah begitu balik ke Hongkong majikannya dipertanyakan itu kan visanya hidup tetapi ketika sampean nanti ternyata sampean balik apply visa yaudah si imigrasi kan udah pasti tahu bahwa yang bersalah yang majikannya yang gak melaporkan atau ejennya yang gak melaporkan gitu loh itu otomatis otomatis tetapi untuk pembelajaran selanjutnya dan berikutnya surat break itu untuk sampean benar-benar mau memastikan bahwa break itu sudah bisa diterima di imigrasi ya wak harusnya ya ini pembelajaran juga karena kita juga gak ngerti masa depan kita make sure pastikan bahwa surat itu nyampe ke imigrasi bisa dipahami kan iya bener mas kalau udah gitu kan di Indonesia juga tenang ya terus kan saya sewaktu pulang itu kepikiran terus kan majikan saya baik juga saya terlalu percaya ke dia juga gitu loh nah ini ini pembelajaran bahwa baiknya majikan itu belum tentu baik buat kita di masa mendatang setidaknya setidaknya kita tahu prosedur dan aturan bahwa ketika kita finish kontrak ya kan otomatis release letter itu harus sudah juga sampai ke imigrasi dan itu biasanya dilakukan oleh agent gitu loh nah itu di make sure dipastikan karena siapapun berhak memutus kontrak baik sampean ataupun majikan jadi menginformasikan ke imigrasi itu tidak hanya berdasarkan dipasrahkan saja kalau ragu kayak sampean kayak gini otomatis ya kan yang ini kan yang menjadikan sampean ragu kan iya iya karena prosedur yang harusnya yang sebenarnya di hongkong kan sampean tidak melakukan yowis percoyok bener gak iya mas nah ini yang dijadikan pembelajaran makanya setiap setiap teman-teman yang ngonten sama saya supaya mengambil sisi pembelajaran atas teman-teman yang cerita jadi tidak hanya berdasarkan oh bisa oh enggak tapi kalau bisa itu jelasnya kayak gimana enggak bagaimana sehingga memastikan anak-anak itu kalau sudah terminit kontrak atau putus kontrak atau break atau semuanya setelah mereka tanda tangan ke agent dan hak-haknya diberikan kan ya sudah selanjutnya apa yang dilakukan apa-apa itu kan gak ngerti karena percaya sama agentnya kan nah harusnya kan sampean menanamkan kepercayaan itu sama agent sama majikan bahwa sampean tidak ada tidak ada sanksinya lagi gitu loh untuk proses bisa turun apa enggak karena sampean menyangsikan sampean ini kan sanksih iya jangan khawatir gitu kan iya soalnya kan di Indonesia juga lagi susah gini mas terserang saya tuh gimana ya iya saya paham saya paham iya kan makanya untuk besok-besoknya lagi iya kan besok-besok lagi untuk bisa memastikan ketika sampe mengambil sebuah keputusan di hari ini sampean harus berpikir di masa berikutnya ini yang tidak di kadang-kadang sempat terlewatkan kepada teman-teman kayak artinya kan begitu utang aku tak utang mari utang aku tak kabur kan enak gak bayar padahal kita gak ngerti suatu saat lagi di Indonesia kalau di Indonesia bagus terus di Indonesia mleset pilihannya sudah pernah ke Hongkong mau ke Hongkong lagi kan masalah gitu loh maksud saya itu begitu itu contoh peribahasannya soal gitu loh bukan soalnya sampean nah soalnya sampean ini juga menurut aku ya make sure pastikan kalau memang break ya break dan kalau memang yakin ya wis kan sampean ini kan gak yakin iya kan sampean gak yakin nah kalau sistem saya kalau seseorang gak yakin saya harus terjemahkan ketidak yakinannya itu karena apa seperti apa dan bagaimana kan gitu tuh gak iya jadi sekarang gimana gimana enggak kalau misalnya agennya apa agennya bisa bahasa Indonesia gini kan enak kan maksudnya penjelasannya kita kan mudah ngerti juga tapi kan agen saya kan orang Hongkong jadi kan gimana ya mau tanya-tanya juga komunikasinya belum begitu lancar cuman bahasa sehari-hari aja gitu loh mas tapi kalau udah tanya kesampean sama mbak Yuli kan dijelasin gini kan jadi paham iya gak apa-apa itu kalau ada saya tapi kalau gak ada saya harapannya kan sampean pinter dewe ya itu yang paling penting bukan sayanya yang pinter tapi sampeannya yang pinter yang bisa mendudukan persoalan dan apa-apa yang harus sampean lakukan kan begitu ceritanya mbak kita ini kalau bisa bumper terakhir setelah bingung gak iso mikir baru telpon selama masih bisa mikir ya harapannya teman-teman mau berpikir jadi seperti itu ya mbak walaupun agennya orang Hongkong agennya orang Indonesia agennya orang Amerika keapapun sampe yang harus memahami memahami situasinya sama keadaannya ketika memutuskan sesuatu sampe harus ngapain harus seperti apa harus bagaimana dan resikonya nanti apa itu yang wajib karena hidup kan begitu karena hidup kan begitu tau mbak jangan sampai menyesal menyesal itu karena apa karena tidak dipersiapkan kenapa tidak dipersiapkan karena gak kepikiran kenapa kok gak kepikiran karena gak gelemikir oke oke mbak iya mas udah paham mas saya tunggu di Hongkong makan gedang goreng karena sekarang mbak Renia bawain saya gedang goreng jadi itu saja mbak ya sampe proses sudah berapa lama mbak di Hongkong yang dulu 8 tahun yang ini gak sampe di Indonesia proses majikan baru ini sudah berapa lama berapa bulan kan interviewnya kan bulan Juli terus kan saya kan ngurus cerai Tomis apa ngurus cerai itu kan nunggu akta cerainya yang lama jadi dokumen saya yang itu yang lama terus kemarin akhir September baru selesai berarti selesai proses berarti sampe proses awal lagi kasih kakak KTP ke PT gitu iya iya oh gitu berarti baru memulai proses lah ya ini ya akhir September kemarin iya oh berarti 3 bulan lah 10-11 tahun baru di Hongkong lah tahun baru insyaallah semangat selalu ya mbak ya oke yuk makasih yuk assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini baru 5 bulan baru 5 bulan pulang ke Indonesia terus sekarang proses baru lagi ya otomatis kalau proses baru lagi mulai dari nol lagi walau sudah ex Hongkong puluhan tahun kayak gitu karena mbaknya udah mencoba beberapa bulan di Indonesia ternyata kebutuhan gak nyucuk anak yang masih kuliah single parent jadi pulang itu ngurusin cerai kayak gitu ya semudah-mudahan aja kalau memang kita tidak ada pemutusan kontrak kerja di saat kita proses dengan majikan baru memiksure aja kita bisa kok nulis surat keterangan bahwa pulang ke Indonesia resign selesai kontrak dengan majikan yang lama itu kapan terus resignya pulang ke Indonesia kayak gitu karena family family problem ya family problem terus disertakan waktu masuk Indonesia itu kan ada job stamp nah itu juga bisa disubmit atau dimasukkan bareng sama kontrak yang baru jadi biar tidak ada keraguan lagi begitu teman-teman jadi siapapun kalau gak pegang surat putus kontrak ya jalan satu-satunya kalau memastikan untuk memasukkan kontrak baru biar gak bimbang bingung dan ragu ya solusinya seperti itu makanya setiap siapapun teman-teman yang sudah selesai kontrak entah itu finish entah itu terminit atau break pastikan teman-teman itu membawa surat keterangan tanggal berapa kita terakhir kerja sama majikan alasannya tergantung ada yang finish ada yang notice ada yang pulang ke Indonesia ada yang gak cocok dengan majikannya kayak gitu kan jadi kita bisa menulis sesuai apa yang terjadi kayak gitu jadi gak ada masalah kayak gitu ya gak ada masalah terus gitu aja teman-teman bagi teman-teman yang lagi proses mudah-mudahan dipandungi lancar terus sampai Hongkong dan kerja majikan cocok kayak gitu selamat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye-bye bye bye